Selamat datang di Oficial Smart, semoga Anda terhibur dengan apa yang kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Berakhir sudah TKTK mengenai masa depan pertama arahan. Pemain timnas Indonesia itu dipastikan bergabung dengan klub level tertinggi Korea Selatan, Suwon FC. Kepastian itu dikonfirmasi langsung oleh Suwon FC, mereka mengumumkan kedatangan pertama arahan melalui berbagai media sosial mereka. Suwon FC bahkan tampak sangat bangga dengan kedatangan pertama arahan dalam pernyataan resmi mereka. Suwon juga mengungkapkan bagaimana arahan yang saat ini tengah membela timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023. Suwon FC merasa terhormat bisa bergabung dengan pertama arahan, sekali lagi klub yang identik dengan merah dan biru itu mengucapkan selamat datang ke Pat XPSI Esemarang itu. Suatu kehormatan bisa bersama arahan selamat datang di Suwon FC, tandas pernyataan resmi klub tersebut. Suwon FC adalah klub profesional ketiga yang dibela pertama arahan. Pemain asal Blora, Jawa Tengah itu pernah membela PSI Esemarang dan Tokyo Verdi. Suwon FC tampil kesulitan di Kaleague 1 musim tahun 2023, mereka bahkan harus berjuang di play-off degradasi. Untungnya, Suwon FC mampu selamat dari zona degradasi. Klub asal Suwon yang lain yakni Suwon Bliwis yang harus turun testa ke Kaleague 2 musim tahun 2024. Klub yang berbasis di kota Suwon itu, mengaku bangga dengan perekrutan arahan untuk mengarungi Liga di musim tahun 2024. Suatu kehormatan bisa bersama arahan. Selamat datang di Suwon FC. Selamat datang Arhan tulis Suwon FC. Suwon FC adalah tim yang berkompetisi di Kaleague 1 atau kasta teratas Liga Korea Selatan. Musim lalu, tim yang bermain di Suwon Stadium itu finis peringkat ke-11 dari 12 tim di Liga Korea Selatan. Namun, mereka selamat dari degradasi setelah memenangi play-off kontra tim kasta kedua busan IPART. Pelatih Suwon FC Kim Hoon Jong mengungkap alasan klubnya merekrut pertama arahan. Pemain timnas Indonesia itu sudah lama dipantau oleh sang pelatih. Dikutip dari media Korea Selatan, Yon Heap, arhan dinilai sebagai pemain yang punya kemampuan oke dalam mengumpan dan menggiring bola. Kehadirannya akan memberikan Suwon opsi serangan baru. Secara khusus, kemampuan lemparan ke dalam jarak jauhnya memberikan Suwon FC opsi serangan baru di sisi sayap. Karena hal-hal itu, Suwon pun tertarik mendatangkan arhan. Arhan adalah pemain yang telah kami pantau sejak ia berada di tim nasional pelompok umur, kata Kim Hoon Joong, dikutip dari Yon Heap. Dan kami siap membantunya memenuhi potensinya, ujarnya menambahkan. Arhan diharapkan bisa mendapatkan kesempatan lebih bersama Suwon. Klub, yang selamat dari degradasi ke Kale Gwetu itu, bisa menjadi tempat pembuktian arhan setelah disiasiakan Verdi. Lantas berapa nilai kontrak pertama arhan? Bek berusia 22 tahun ini, datang ke Jepang pada tahun 2022 sampai tahun 2024. Karena kontrak bersama Tokyo Verdi di awal Januari tahun 2024, maka ketika pindah ke Suwon FC sebagai pemain freh. Namun klub Korea tersebut tidak merinci berapa nilai dan durasi kontrak pertama arhan. Namun yang pasti, Suwon FC mendatangkannya secara gratis.